Bupati Tabanan menyerahkan SK Desa Wisata kepada Desa Tegal Mengkep, Kecamatan Selemadak Timur, Kabupaten Tabanan. Ditetapkannya, Desa Tegal Mengkep menjadi Desa Wisata tidak terlepas dari panorama yang dimiliki Desa Tegal Mengkep. Penyerahan SK Desa Wisata Tegal Mengkep dilaksanakan di Balai Serbaguna Adat Kelecung, Desa Tegal Mengkep. Kehadiran Bupati Tabanan Ikomang Gedesan Jaya disambut oleh Perbekal Desa Tegal Mengkep, Dewa Made Widarma, anggota DPRD Kabupaten Tabanan dan jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkap Tabanan. Perbekal Desa Tegal Mengkep, Dewa Made Widarma mengatakan konsep untuk menjadikan Desa Wisata Tegal Mengkep berdasarkan kepada Trihita Karana, di mana masyarakat Tegal Mengkep dalam mengelola pariwisata memang betul-betul berdasarkan kerakyatan. Desa Tegal Mengkep memiliki alam yang indah, salah satunya Pantai Klecung yang masih alami yang menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Di samping pantai, Desa Tegal Mengkep memiliki sawah yang sangat luas, di mana sepanjang jalan menuju pantai, mata wisatawan dimanjakan dengan pemandangan sawah yang berundak-undak. Selain panorama pantai dan alam yang indah, masyarakat Tegal Mengkep juga membuat kerajinan yang sering dikunjungi wisatawan. Untuk penetapan Tegal Mengkep untuk menjadikan Desa Wisata, kami berkomitmen, kami berkeinginan bagaimana masyarakat kami itu tetap menjadi manajer di daerahnya sendiri, menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Sehingga masyarakat kami itu tidak sampai keluar desanya untuk mencari pekerjaan. Karena di Desa Tegal Mengkep ini, saat ini ada pantai yang sangat-sangat indah, di samping itu juga ada umste, sehingga masyarakat itu akan tetap menjadi manajer. Nah, Tungkara pada hari ini Bapak Bupati menetapkan Desa Tegal Mengkep menjadi desa wisata, saya ingin nanti Tegal Mengkep menjadi desa wisata yang mandiri. Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya memberikan apresiasi kepada Kepala Desa Tegal Mengkep, di mana di masa pandemi COVID-19 yang melanda, Desa Tegal Mengkep mempunyai suatu gagasan yang sangat cemerlang untuk memajukan desanya di bidang pariwisata, dengan konsep trihita karana, di mana masyarakat Desa Tegal Mengkep yang akan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki Desa Tegal Mengkep. Seperti alam yang sangat indah, mulai dari pantai, sawah maupun sumber daya manusia Tegal Mengkep yang terkenal ramah. Saya sangat memberikan apresiasi kepada Kepala Desa Tegal Mengkep, kenapa? Karena di tengah-tengah COVID-19 ini pun, Desa Tegal Mengkep mempunyai suatu gagasan yang sangat cemerlang, ide yang sangat bagus, karena desanya memiliki sebuah potensi, potensi apa? Pantai Klecung yang sangat luar biasa di Desa Tegal Mengkep, Selcimini. Nah, hari ini saya sebagai Bupati memberikan SK Desa Wisata. Wajarlah kita pemerintah mendorong, mendorong dan bagaimana mengefus masyarakat ini menjadi masyarakat yang berpribadian dalam bidang budaya, menjadi mandiri. Pada kesempatan tersebut diserahkan sembako secara simbolis kepada masyarakat Desa Tegal Mengkep, dan dilanjutkan dengan penyerahan Akte Perkawinan Semararatih yang merupakan gagasan perbekal Desa Tegal Mengkep Dewa Madi Widharma. Akte Perkawinan Semararatih akan dijadikan percontohan Kabupaten Tabanan.